Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurma FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Hamdan wa syukran lillah Kita bisa berjumpa pada kurma kali ini Kita bisa berjumpa pada kurma FM kali ini Ramadan tahun 2022 Hijriyah Sahabat kurma dimanapun anda berada Hamdan wa syukran lillah Kita bisa berjumpa pada kurma FM kali ini Ramadan tahun 2022 Masehi 1443 Hijriyah Dengan penuh akan kegembiraan dalam menyambut bulan Ramadan Meskipun perjumpaan kali ini secara virtual Gak bisa bertemu secara langsung Insya Allah dengan penuh kesabaran atas pandemi ini Dan penuh akan rasa syukur Dengan penuh perjumpaan dalam kurma FM kali ini Ilmu yang akan kita dapat nantinya Insya Allah akan tetap putih Tidak kurang sedikit pun Sahabat kurma FM Perlu kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan anugerah Bulan yang penuh akan keutamaan Bagi setiap insan Baik insan yang selalu berada dalam ketaatan Maupun insan yang kadang-kadang ketaatannya mut-mutan Kemalasannya Kumbatan dan ngajinya Ngas-ngasan Ngantuan atau nungasan Orang yang selalu berada dalam ketaatan Akan berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh akan anugerah Mereka akan meningkatkan kualitas ketaatan dan juga peribadahan kepada Allah Karena dalam bulan hal Karena setiap kebaikan yang Karena setiap kebaikan yang dilakukan pada bulan tersebut Akan dilipat gandakan Dengan jumlah yang sangat banyak Begitu juga sebaliknya Orang yang kadang-kadang taat Yang ketaatannya itu mut-mutan Kemalasannya itu kumatan Dan ngajinya itu ngas-ngasan Mereka juga akan meningkatkan kualitasnya Dengan cara menghentikan hal tersebut yang masih kurang Memperbaiki hal-hal yang masih kurang Karena apa? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan anugerah Bulannya taubat Bulannya rohmat Dan bulan yang penuh akan keberkahan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari Menceritakan sebuah hikayat dalam kitabnya Yang berjudul Irsyadul Ngibat Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung saja Bismillahirrohmanirrohim Wahukiyah anba'di ahli ngilmi Annahu qola Diceritakan dari sebagian ahli ilmu Beliau berkata Kanangindana rojulun Ismuhu Muhammadun Hidup diantara kami Seorang pemuda yang bernama Muhammad Muhammad Mungkin Muhammad Imaduddin Atau siapa Muhammad Sopo Atau Muhammad Jarwo Enggak Yang penting namanya itu Muhammad Dia adalah orang yang sholatnya itu saat tekanewai Sholatnya itu cuma semaunya saja Ketika bangun subuh dia sholat subuh Ketika gak bangun pas waktu subuh yaudah gak sholat Ketika males gak sholat Ketika lagi gak males dia sholat Ketika ngantuk dia milih tidur Daripada sholat Tapi ketika dia bangun gak ngantuk Baru dia sholat Akan tetapi berubah 180 derajat Berubah 180 derajat Yang dulunya sebelum Ramadan Dia itu sholatnya saat tekanewai Tiba-tiba dengan datangnya Ramadan Dia sholatnya opowai Dengan datangnya Ramadan Dia menghiasi tubuhnya Dengan pakaian yang bagus Dengan mewangian Dengan berpuasa full Tanpa adanya medot sedikit pun Sholatnya 5 waktu full Bahkan sampai sholat sunnah Dan bahkan dia juga Mengkodok sholat-sholat Yang pernah ia tinggalkan sebelumnya Sebegitu juga kita sebagai santri Harusnya Kalau sebelum Ramadan Masih ngantuk pas ngaji Datang bulan Ramadan Kita harus Enggak ngantuk pas ngaji Apalagi Ramadan Dia mengantuk Fakultulahu fidalika Kemudian sang ahli milmu tersebut Mempertanyakan kepada si rojul Si Muhammad Terhadap perbuatannya Kenapa dia yang dulunya sebelum Ramadan Saat tekanewai Kok tiba-tiba Menjadi malaikat sholatnya opowai Opa-opa dilakoni Ngeri Dia bertanya Kemudian si rojul menjawab Fakultulah Dia menjawab Hada syahrut taubati Warrohmati Warrohmati Warrohati Ramadan adalah bulan yang akan penuh Ramadan adalah bulannya taubat Bulannya rahmat Dan bulan yang penuh dengan keberkahan Semoga saja dengan perbuatanku yang berubah 180 derajat Membuat Allah Robus sama wadiwal art Mengampuni segala dosaku dengan anugerahnya Ternyata Kenapa si rojul itu berubah Dari yang dulunya delosor Dalam hal ibadah Tiba-tiba mumbul Serembul Serembul Dalam hal beribadah Ternyata Dia mengharapkan ampunan Tuhan Dalam bulan Ramadan yang penuh akan keberkahan Bulannya taubat dan bulannya rahmat Famata Tiba-tiba Tiba-tiba sang rojul mati Innalillahi wa inna ilaihi rojimun Sampun katimbalan Wangsul Wanten ngarso Dalam Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Gitu Kurang lebih gitu ya Di kehidupan kita Kalau ada orang yang meninggal Kemudian sang ahli ilmu berkata Setelah dia meninggal Setelah si rojul si Muhammad meninggal Aku tiba Bermimpi Bertemu dengan dia Kemudian aku bertanya-tanya Bertanya kepadanya Apa yang dilakukan Allah terhadapmu Dia menjawab Ternyata Allah mengampuni dosa-dosa aku Sebab aku menghormati bulan Ramadan Dengan meningkatkan kualitas ibadahku Walaupun dulunya aku orang yang kadang-kadang ibadah Ibadah saat tekani wai Tiba-tiba Ramadan Atas penuh hormat Ibadahku ngopo wai Gitu Itulah yang dilakukan rojul tersebut si Muhammad Untuk mendapatkan sebuah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia menghormati datangnya bulan Ramadan Dengan penuh akan kesungguhan Yang dulunya sebelum Ramadan Dia ngibadah saat tekani wai Dengan datangnya Ramadan Atas penuh Dengan datangnya Ramadan Atas penuh rasa hormat Ibadahnya menjadi ngopo wai Totalitas tanpa batas Sahabat kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari hikayat tersebut Kita bisa menemukan suatu petunjuk Bahwasannya anugerah Allah Maghfirah Dan petunjuknya selalu bertebar dimanapun tempat Dan orang-orang yang akan mendapatkan hal tersebut Hanyalah mereka yang mau mencari Yang mau menerima Kemudian menjalankan Sebagaimana orang yang kelaparan Dia akan menemukan mendapatkan sebuah kekenyangan Ketika dia mau makan Ketika dia mau berusaha untuk mencari makanan Kalau dia gak berusaha Falma cik nunu bununun Maka orang gila itu ada banyak Ya gak mungkin Dia lapar kok gak makan Gak makan kok mau kenyang Gitu Dan sahabat kurma Sebentar lagi adalah bulan Sebentar lagi lebaran Dan sahabat kurma Ternyata sebentar lagi akan datang lebaran Kita pastinya akan mendapatkan suatu Permintaan maaf Kita juga akan mendatangi seseorang untuk meminta maaf Dan siapa yang mendapatkan permintaan maaf dan mau memaafkan Yaitu adalah mereka yang mau untuk meminta maaf dan mau memaafkan Apakah jenengan sedaya Apakah anda tidak Apakah kita tidak rindu Dengan setiap doa yang dilantunkan oleh orang yang kita minta maaf Sebagaimana Sugeng riadi Sugeng riadi Suwan kulau punniko yang sepisa Mengaturakan sugeng riadi Sugeng riadi Nyungan pangapunten Sedanten kesalahan Mugi-mugi Kanti berkahipun Bulan punniko Bulan sawal punniko Kelepatan kulauan panjenan Diaburo dinding Allah SWT Terus dijawab Jangan lupa Kebajikan itu sebajik namanya Mugi-mugi Dalam bulan punniko Kesalahan kita sedaya Diaburo Allah SWT Mugi-mugi kita sudah diwiti Yang kebajikan itu sebajik namanya Keramahan itu sebajik namanya Keramahan itu Bukankah sangat menginginkan Ya tentunya hal itu sangat menginginkan Dan jangan lupa Kebajikan itu sebajik namanya Keramahan itu seramah wujudnya Dan kebaikan itu sebaik Rasanya Sahabat kurma yang dirahmati Allah SWT Mungkin itu saja sedikit kata yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk melaksanakannya Jangan lupa bagi yang masih menjadi santri Tingkatkan kualitas ketaatannya Jangan lupa yang kemarin Solatnya masih bolong-bolong Bisa kita Tau batik Kita mulai lembaran yang baru Dengan datangnya Bulan Ramadan Yang kita sambut dengan penuh Rasa hormat Wa'allahu al-musta'an Wa'allahu wali yuttaufiq wal hidayah Wa'allahu a'lamu bisawad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih